Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab Siapakah kedua tokoh ini, dan apa yang terjadi dengan hidup mereka? Ayo kita Jelajah Alkitab dan temukan jawabannya. Sahabat Jelajah Alkitab Nadab dan Abihu merupakan anak pertama dan anak kedua dari Harun. Kita ketahui bersama, Harun merupakan imam bagi bangsa Israel. Kisah tentang kedua anak Harun ini bisa kita temukan dalam imamat bab 10 ayat 1-2. Keduanya mengalami akhir hidup yang tragis. Dalam perikop itu, imamat bab 10 ayat 1-2, kita bisa menemukan kisahnya sebagai berikut. Kemudian, anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Sahabat Jelajah Alkitab, rupa-rupanya tindakan kedua anak Harun ini adalah berdosa dan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga, mereka mendapatkan celaka, mereka mendapatkan kutukan dengan kematian yang menggenaskan terbakar api yang datang dari Tuhan. Sahabat Jelajah Alkitab, itulah kisah singkat tentang Nadab dan Abihu. Kisah ini kiranya bisa memberikan pesan-pesan bagi hidup kita sebagai umat Allah yang hendaknya taat dan setia kepada perintah Tuhan. Sahabat Jelajah Alkitab, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab dan mendorong kita untuk mau membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat Jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.